Pemirsa Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada BNN Provinsi dan Kabupaten, kota yang berhasil membangun zona integritas wilayah bebas korupsi atau WBK di lingkungan kerjanya. Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Komjenpol Prof. Dr. Petrus Ergolose memberikan penghargaan dalam rangkaian acara Upacara Pembaretan Kepala BNN Provinsi se-Indonesia di lapangan tembak Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia BNN Lido Jawa Barat. Penganugerahan pembangunan zona integritas dengan predikat WBK dibagi dua kategori, yaitu atas penilaian dari Tim Penilai Nasional Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi diberikan kepada BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat dan jajaran BNN Provinsi Jawa Tengah. Sementara atas penilaian dari Tim Penilai Internal BNN RI diberikan kepada BNN Provinsi Sumatera Selatan, BNN Provinsi Kalimantan Selatan serta BNNK Banjarbaru dan BNNK Tanah Laut, BNN Provinsi Kalimantan Tengah, BNNK Palangkaraya, BNNK Tanjung Pinang, BNNK Sleman dan BNNK Bantul serta BNNK Pematang Siantar. Karena dengan kita bekerjasama melaksanakan instruksi Presiden. Kita bisa menekan lebih dari 300 ribu orang. Potensial pengguna narkotika bisa dieliminasi, bisa dikurangkan. Diharapkan seluruh Kepala Satuan Kerja agar terus membangun dan mengimplementasikan zona integritas guna menuju wilayah bebas korupsi maupun wilayah birokrasi bersih dan melayani.